Abis jilin-jilin Menpora, Polri, Kemenkes melakukan rapat koordinasi dengan pihak Pro Liga dan IBL yang rencananya akan bergulir tahun depan. Hasil rapat memutuskan Pro Liga akan digelar 7 Januari hingga 27 Maret 2022 dengan seluruh pertandingan putaran 1 hingga Grand Final akan terpusat di padipokan voli Jendral Polisi Kunarto Sentul Bogor. Dengan catatan tanpa adanya penonton. Kerinduan dari masyarakat akan terobati, Pro Liga akan kita mainkan lagi mulai tanggal 7 Januari sampai dengan tanggal 27 Maret yang akan datang. Jadi kali ini kita hanya 3 bulan, kalau biasanya sampai 5 bulan kita hanya 3 bulan karena setelah itu kita akan menghadapi SEA Games di Vietnam. Sementara IBL yang bergulir pada 15 Januari akan mengizinkan penonton hadir secara langsung dengan maksimal 20% dari kapasitas stadion. Namun IBL tetap melihat kurva pandemi COVID-19 di masing-masing daerah pelaksanaan. Kapasitas yang kami ajukan memang antara 10, 15 hingga 20% jika memang itu mendapatkan izin. Tentu ini kita juga sudah berkomitmen tadi di dalam bahwa kita akan menyesuaikan dengan kondisi dari daerah. Kita nggak tahu, hari ini kondisinya adalah zona hijau kalau ke depan nanti ada perubahan kita akan dengan disiplin mengikuti protokol yang diberlakukan oleh Satgas COVID-19 setempat. Proliga dan IBL musim 2022 tetap menerapkan protokol kesehatan ketat seperti karantina atlet, vaksin penuh hingga dosis kedua serta tes usap PCR dan antigen juga menjadi syarat khusus seluruh peserta yang terlibat. selamat menikmati